selamat datang kembali di new bimansi channel sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng untuk subscribe channel ini tips singkat mengatasi layu pada pisang ada empat hal penyebab pertama karena tanah kelebihan air kedua karena kekeringan dan ketiga karena layu pusarium yang berakhir karena hewan jenis kumbang ini adalah contoh daun yang terkena gigitan kumbang selain menggigit daun dan juga sering menggigit bagian batang maupun agar ini berbeda dengan jamur biasanya dia keluar pada malam hari oke guys ini perlanganannya rutin untuk mencukai kita biasakan bersihkan pelpah seperti ini sekarang ini ada telurnya dia peternak disitu kita bersihkan daun-daun yang kering ini dapatnya pelepahnya pecah-pecah kita juga bersihkan rumputnya juga ini contoh daunnya berbeda dengan layu pusarium kalau layu pusarium daun kuning langsung mati tapi ini pelan-pelan oke guys kita zoom dahulu contohnya serangan kumbang yang lebih detailnya seperti itu jika menemukan pohon pisang yang daunnya kuning tetapi batangnya ada lubang seperti ini ini bukan layu pusakrium tetapi terkena serangan kumbang dia membuat lubang ini untuk menaruh telurnya selain di batang juga di pelepah serta di bonggulnya ini akan memutuskan sel perantai makanan pada pisang akhirnya pisangnya layu penanganannya seperti ini kita potong daun yang mulai menguning terlebih dahulu setelah itu kita bisa lakukan penyemprotan penyemprotan menggunakan sabun ataupun herbicida fungsinya agar kumbang ketika mencium bau tersebut tidak hinggap daun yang seperti ini bisa kita bakar ataupun kita semprot terkadang ada telurnya itu agar siklusnya terhenti untuk batang yang memulai membusuk kita siram saja guys ini masih bisa tumbuh kembali beda dengan layu pusakrium kalau ini asalkan kumbangnya tidak ada disitu dia tetap bisa tumbuh kembali jika ada sampah atau bekas potongan kayu seperti kelapa silahkan dibakar kumbang biasanya menetas juga disitu guys oke sekian tip dari saya untuk layu pusakrium mungkin next video thank you guys selamat mencoba selamat menikmati